Saya Hudi Jahmakarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hudi Jahmakarim Topik kita kali ini adalah Apakah PTK itu studi kasus? Teman-teman sekalian yang sedang meneliti dengan penelitian tindakan kelas atau yang berencana akan melaksanakan penelitian tindakan kelas mungkin masih berpikir apakah ini merupakan studi kasus atau bukan? Nah, saya jawab jawabannya adalah iya Nah, ciri khas dari studi kasus adalah kita meneliti hanya kasus di lokasi yang menjadi tempat penelitian kita Sebetulnya di penelitian-penelitian yang bukan PTK pun teman-teman mahasiswa bisa meneliti dengan studi kasus apakah dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif memang pada umumnya studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif tapi juga banyak teman-teman mahasiswa yang menggunakan pendekatan kuantitatif itu studi kasus misalnya mencari hubungan antara contoh misalnya pengalaman beragama dengan kesadaran beragama di satu wilayah tertentu yang menjadi respondennya adalah remaja misalnya Nah, itu juga bisa menjadi bahan penelitian untuk menggunakan studi kasus meskipun bukan PTK ya tapi pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan mahasiswa yang masuk ke kolom komen yaitu apakah PTK itu termasuk studi kasus tadi sudah saya jawab, jawabannya adalah iya Nah, jadi PTK disebut studi kasus karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan ya jawabannya umumnya dilakukan sebagai penelitian studi kasus gitu ya PTK karena kan penelitian tidak akan kelas jadi masalahnya adalah hanya ada di kelas itu gitu ya jadi tidak ada di kelas yang lain untuk kasus tertentu kasusnya kasus tertentu adanya di kelas tertentu gitu ya kemudian PTK itu penelitian tindakan kelas itu memiliki batasan sehingga tidak dapat di generalisasikan kan tadi sudah terbatas masalahnya terbatas kemudian tempatnya juga di kelas yang terbatas dengan siswa yang tertentu yaudah jadi begitu ada pre-test dan post-test dengan kelas kontrol misalnya lalu hasilnya hanya untuk kelas yang menjadi subjek penelitian kita tidak bisa kita ambil misalnya pada mata pelajaran tertentu kalau mata pelajaran misalnya bahasa Indonesia misalnya ya bahasa Indonesia misalnya di kelas berapa terus levelnya apa masalahnya apa itu tidak bisa kita generalisasikan pada mata pelajaran lain atau pada mata pelajaran yang sama bahasa Indonesia di sekolah lain atau di kelas lain nggak bisa jadi hanya untuk di kelas yang kita teliti berikutnya terkaitkan dengan itu jadi PTK itu tidak bisa kita ambil hasilnya untuk menarik kesimpulan umum seperti penelitian yang bukan PTK gitu ya kalau yang bukan PTK kan bisa dibuat kesimpulannya itu digunakan untuk kondisi yang berbeda pun itu bisa jika hipotesisnya diterima lalu diadopsi oleh kelompok lain itu bisa kalau bukan studi kasus ya kemudian ya karena namanya studi kasus jadi hanya untuk kasus yang diteliti itu aja gitu ya jadi itu teman-teman sekalian yang paling penting adalah pada saat akan menyelenggarakan PTK jangan lupa persiapkan pre-test dan post-testnya dengan perangkat pertanyaan yang sama antara pre-test dan post-test gitu ya kemudian jangan lupa kelompok kontrol yang digunakan karakteristiknya harus sama dengan kelompok yang dilakukan apa namanya treatment ya yang kita lakukan proses pembelajaran disitu yang kita treatment saya ulangi jangan lupa kelompok yang mendapatkan perlakuan lalu kita imbangi dengan kelompok kontrol maka kelompok kontrolnya karakteristik siswanya masalahnya dan lain-lainnya itu harus sama dengan kelompok yang mendapatkan perlakuan demikian kesimpulannya PTK itu adalah benar sebagai penelitian studi kasus semoga bermanfaat sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati